Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun disini Hari ini saya akan membahas bagaimana cara kita merawat kulit wajah kita agar terlihat sehat, bersih, dan bebas jerawat Jerawat bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri untuk semua orang, walaupun itu pria atau wanita Sebelum kita membahas apa skincare yang akan kita gunakan atau bahan apa yang kita gunakan untuk merawat wajah kita setiap hari Sebaiknya kita harus tahu apa yang menyebabkan jerawat Jerawat bisa disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama karena stres Stres dapat memicu hormon kortisol, hormon kortisol ini tadi dapat memicu produksi minyak berlebihan pada wajah dengan merangsang kelenjar sebaseus Minyak berlebihan pada wajah ini tadi dapat menyumbat pori-pori wajah kita Dan bakteri bisa terjebak di dalam pori-pori itu dan menyebabkan jerawat Yang kedua karena tidak higienis atau tidak bersih Perawatan apapun yang akan kita gunakan kalau kita tidak higienis atau rajin membersihkan wajah itu tidak ada gunanya Cara membersihkan wajah kita yang benar adalah yang pertama dengan cuci muka minimal 2 kali sehari Yaitu pada saat bangun tidur dan juga sebelum tidur Ditambah dengan pada saat kita baru pulang dari luar ruangan Karena saat di luar ruangan wajah kita sudah terpapar debu sehingga harus kita cuci bersih Gunakan sabun wajah yang biasa kita pakai minimal 20 detik Karena pada wajah yang berminyak ataupun setelah kita membersihkan wajah dengan susu pembersih Ataupun cairan pembersih yang mengandung minyak itu wajah kita itu lebih lengket Jadi kalau kita cuci dengan sabun sebentar aja itu tidak bersih Jadi minimal 20 detik Kalau setelah kita bilas air bersih dia masih terasa berminyak Cuci lagi dengan menggunakan sabun ya Karena disini sering terjadi kesalahan Kita membersihkan wajah, kita mencuci wajah kita Tapi tidak bersih Yang berikutnya jangan sering-sering memegang wajah kita dengan tangan Apalagi sebelum mencuci tangan Karena bakteri dari tangan kita bisa menempel ke wajah dan menyebabkan jerawat Cuci rambut setiap hari Apalagi kalau setiap hari kita itu keluar rumah Karena rambut kita ini berdebu Bisa kena ke wajah kita Debunya tadi nempel Bisa menyebabkan jerawat Bagi teman-teman yang menggunakan hijab Hijabnya itu setiap hari diganti ya Apalagi kalau keluar rumah Karena itu tadi hijab itu di luar kena debu Debu tadi menempel di hijab kita Jadi sebaiknya dicuci tiap hari Jangan digantung untuk dipakai besoknya ya Ada banyak bahan-bahan alami yang bisa kita gunakan untuk perawatan wajah Tapi kita pilih aja salah satunya Karena kalau kita gunakan semuanya yang ada jadi males dan gak akan dibuat lagi Anjuran saya disini kita gunakan perawatan lidah buaya Tapi ada cara membuatnya dan cara menggunakannya gak asal-asalan ya Nah ini tanaman lidah buaya Ini lidah buaya saya yang ada di depan rumah Kalau yang ini ada di belakang rumah Ada banyak yang kecil-kecil Nah kalau kita mau ngambil lidah buaya ini Ambil yang dari tua-tua yang di bawah Kayak ini Ini kan udah patah Ini kita ambil Yang ini Karena dari sini ke sini Masih seger lidah buayanya Ini nanti buang Oke kita potong dulu ya Ambil secukup yang mau kita buat Misalnya ini Ambil yang bawah-bawah dulu Jangan ambil yang di atas-atas Nah yang pertama Kita buangin dulu duri-durinya Karena mau kita cuci pakai sabun Kalau gak dibuang dulu Nanti pada saat kita menggosoknya Karena tangan kita luka Karena durinya ini Ini harus kita cuci pakai sabun Karena ini jorok dari luar Ya Dan dengan air sabun Kita bilas lagi dengan air yang bersih Setelah selesai dicuci Keringkan dan kupas kulit lidah buaya Buang bagian pelepah lidah buaya yang rusak Jika kita tidak punya tanaman lidah buaya di rumah Bisa kok kita beli ke penjual bunga Untuk kita tanam di halaman rumah Pelepah lidah buaya ini juga Ada kok jual di toko online dan hypermart Yang penting ya teman-teman Jangan kita ngambil diam-diam di halaman rumah orang Masukkan ke dalam blender Lalu blender sampai halus Setelah itu kita pindahkan ke gelas ukur Lidah buaya sebanyak tadi dapat menghasilkan 150 ml air lidah buaya Tunggu 10-15 menit sampai buihnya berkurang sebelum kita tuang ke cetakan Setelah buihnya berkurang tuang ke dalam cetakan Cetakan ini dulu saya beli di es hardware Juga ada jual kok di toko online Masukkan cetakan ke dalam freezer Lalu tunggu sampai membeku Ini hasilnya sudah jadi Sudah beku semuanya Untuk mengeluarkan es batu lidah buaya dari cetakan ini Cetakannya kita bengkokkan seperti ini Hasilnya mirip es batu Satu cube sudah cukup untuk seluruh wajah Oleskan merata ke seluruh wajah mulai dari dahi, hidung, dagu, pipi, dan boleh sampai ke leher Biarkan selama 15 menit Lalu cuci dengan sabun wajah selama minimal 20 detik Bilas dengan air bersih sampai wajah terasa kesan Keringkan dengan handuk kering dan bersih Nikmati kesegarannya Gunakan es batu lidah buaya ini setelah wajah dalam keadaan bersih Bukan dalam keadaan jorok Gunakan 1-2 kali sehari Dan setelah wajah kita terpapar oleh panas matahari Es batu lidah buaya ini bisa tahan di freezer sampai 6 bulan Untuk itu kita cuma perlu 1 kali mengerjakan repot-repot Setelah itu bisa kita gunakan untuk beberapa lama Contoh cetakan batu es yang saya punya itu ada 36 cube Jadi bisa tahan untuk pemakaian 1 bulan jika kita gunakan 1 kali sehari Karena untuk 1 wajah cukup gunakan 1 cube saja Manfaat es batu pada wajah bisa mengecilkan pori-pori wajah Bisa mengurangi produksi minyak pada wajah Bisa membantu mengurangi radang pada jerawat Dan juga bisa membantu penyembuhan kulit dari sengatan matahari Manfaat lidah buaya untuk kulit kita adalah Bisa menghaluskan permukaan kulit Membantu meredakan radang pada jerawat Bisa juga untuk membantu penyembuhan luka Melembabkan kulit kita Dan juga lidah buaya ini mengandung antioksidan dan nutrisi Yang bagus buat kulit Sehingga kulit kita bisa cerah Jadi bagi yang tidak punya masalah jerawat pada wajah Juga bagus menggunakan lidah buaya ini Karena dapat mencerahkan warna kulit wajah Bagus buat orang-orang yang warna kulit wajahnya tidak rata Juga lidah buaya ini bisa mengurangi garis-garis halus pada wajah Sehingga membuat kita tetap awet muda Untuk perawatan yang lebih maksimal Teman-teman jangan lupa ya Untuk minum air putih minimal 2 liter per hari Untuk hidrasi kulit kita Makan makanan yang bergizi Banyak makan sayur dan buah-buahan Untuk nutrisi kulit kita ya Dan rajin berolahraga Semoga informasi yang saya berikan hari ini Bermanfaat buat teman-teman semua Saya Dr. Sun mohon pamit Sampai ketemu di informasi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh